sebesar 0,32 persen 0,32 persen dengan angka 0,32 persen ini berarti tingkat inflasi tahun kalendernya karena masih sama Januari tetap sama 0,32 persen sementara tingkat inflasi tahun ke tahun itu adalah sebesar 2,82 persen sebuah capaian yang bagus di awal tahun mudah-mudahan ke depannya akan tetap terkendali dari 82 kota IHK yang dipantau BTS 73 kota itu mengalami inflasi sementara 9 kota mengalami inflasi inflasi tertinggi kita temukan di Tanjung Pandan 1,23 persen kalau dilacak ke dalam penyebabnya adalah kenaikan harga ikan daging ayam dan telur ayam untuk Tanjung Pandan sebaliknya deflasi tertinggi itu terjadi di Tual minus 0,87 persen kembali karena penurunan harga ikan dan kemudian satu lagi adalah angkutan udara jadi kalau kita lihat inflasi 0,32 persen ini merupakan awal yang bagus sebagai calon saja inflasi perdesaan pada bulan Januari 2019 ini adalah sebesar 0,26 persen sedikit lebih rendah tetapi perlu saya ingatkan bahwa metodologinya tidak apple to apple ingatnya sebagai gambaran bagaimana pergerakan harga di perdesaan sekarang kita lihat trend inflasi kita bandingkan posisinya dengan tahun-tahun sebelumnya kalau kita lihat pada bulan Januari 2017 itu inflasinya 0,97 pada Januari 2018 0,62 persen tetapi pada Januari 2019 ini hanya 0,32 persen jadi kalau kita bandingkan posisi sana kembali angka 0,32 persen ini merupakan modal yang bagus di awal tahun karena jauh lebih rendah dibandingkan bulan Januari 2 tahun sebelumnya sehingga inflasi Y on Y nya yang di bawah sebesar 2,82 persen itu juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan Januari 2018 yang sebesar 3,25 persen demikian juga kalau kita bandingkan dengan inflasi tahun 2017 yang sebesar 3,49 persen ya mudah-mudahan ini awal yang bagus dan terus terjaga sampai bulan-bulan berikutnya meskipun inflasinya sebesar 0,32 persen kita lihat nanti ada beberapa pattern yang berbeda dibandingkan posisi Januari 2018 jadi kita lihat menurut kelompok pengeluaran dulu disana inflasi umum 0,32 persen di kolom 3 bisa dilihat inflasi tertingginya masih terjadi di bahan makanan 0,92 persen dan andelnya adalah 0,18 persen sebaliknya untuk kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi mengalami deflasi 0,16 persen sehingga andel kepada deflasinya adalah 0,04 persen jadi dilihat disana bahan makanan masih mengalami inflasi tertinggi dan juga memberikan andel tertinggi dan sesuai dengan komitmen pemerintah pada waktu high level meeting kemarin ini akan tetap menjadi perhatian utama karena perkerakan harga pangan sangat dipengaruhi oleh cuaca sekarang kita lihat satu persatu untuk bahan makanan dulu bahan makanan inflasi adalah 0,92 persen disana andelnya adalah 0,18 persen ada beberapa komoditas yang dominan memberikan sumbangan kepada inflasi yang pertama adalah ikan segar ikan segar itu andelnya kepada inflasi adalah paling tinggi di depan makanan sebesar 0,06 persen yang kedua adalah harga beras andelnya adalah 0,04 persen dengan calatan sepertinya kenaikan harga beras biasa-biasa saja boleh dibilang relatif stabil hanya terjadi di beberapa kota agak berbeda dengan situasi pada bulan Januari 2018 kalau kita lihat kembali komposisi pada Januari 2018 pada waktu itu harga beras tinggi sehingga kontribusinya kepada inflasi andelnya sebesar 0,24 persen jadi 0,04 persen menurut saya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati